Halo guys, kembali bersama saya di channel Alim Skiesel kita kedatangan HP dengan tipe Realme C3 ya, Realme C3 dengan kondisi tesnya itu tidak berfungsi sudah jatuh dan sudah pelang sebelah sudah tidak kelihatan gambar sebelahnya di LCD-nya dan user minta ganti langsung LCD baru oke, langsung saja kita eksekusi pertama kita mencoba untuk membuka slot SIM card-nya kemudian kita akan melepaskan casing belakangnya ini sudah dilepaskan oke, kemudian kita akan mencoba membuka satu-satu bau-nya, oke ini dia, sudah dilepaskan satu-satu bau-nya dan kemudian kita lepaskan penutup mesin belakangnya dan kita lepaskan soket finger print-nya itu dia, sudah dilepaskan kemudian dilepaskan soket baterai, soket LCD ya guys ya, kemudian kita akan mencoba untuk melepaskan bau tutup belakang dari papan casnya dan juga kita lepaskan atau kita copot baterai-nya dulu ini dia, ini dia guys dilepaskan baterai-nya oke itu dia guys baterai-nya sudah dilepaskan dan langsung saja dilepaskan mesinnya juga ya dan juga dilepaskan kabel jaring atau kabel antena ya dan dilepaskan juga plastik pelindung dari baterai-nya ya karena di belakang kertasnya itu ada soket LCD ya, itu dia, sudah dilepaskan tutup belakang dari papan cas ya, dan langsung saja dilepaskan juga soket dari papan cas itu dan dilepaskan juga kabel jaringan oke, itu dia guys dilepaskan soket LCD oke, kemudian kita akan mencoba untuk menggunakan bantuan blower untuk melelehkan lem yang masih melekat di LCD ya setelah itu kita mencoba untuk menekan di lubang soket LCD sambil menekan pelan-pelan dan ternyata ini dia guys sudah mau copot LCD-nya ya guys ya, itu dia sudah lepas di LCD oke, kemudian kita akan memasihkan sisa-sisa lem yang masih melekat yang masih menempel di frame-nya ya, ini dia guys saya menggunakan OB- disini ya untuk melepaskan sisa-sisa lem dan juga kalau ada dubu dipergunakan ya sikat gigi oke, setelah dipastikan semuanya sudah bersih dan langsung saja kita memasang lem LCD ya, ini dia dipergunakan secukupnya saja ya guys oke, dan kemudian kita ambil LCD baru ini dia merek Zevan ya, merek Zevan ya, harap dipastikan dulu ya guys dilepaskan semua sticker dan juga plastiknya masih melekat di LCD baru ya guys karena tidak presisi nanti karena tinggi sebelah ya ya dilepaskan lagi itu di soket LCD-nya ya, itu lagi oke, kemudian kita pasang ya dirapikan dulu ya oke, setelah dirapikan dan langsung saja dipasang ya harap berhati-hati ya guys karena pecah LCD dan langsung saja dirapak-rabak ya supaya presisi setelah dipastikan semuanya sudah normal dan kita langsung memasang karet untuk merapatkan LCD-nya supaya menyatu dan langsung saja kita menunggu kurang lebih sekitar 15 menit oke langsung saja video ini di skip ya guys kurang lebih 15 menit kita menunggu dan kita mencoba untuk melepaskan karet-karet yang sudah kita ikat tadi dan kemudian kita mencoba untuk menyusun kembali spare part handphone yang sudah kita coba tadi ya harap dipastikan dulu ya soket LCD terpasang dengan benar ya dan juga soket di pecah tadi ya harap dipastikan sudah terpasang ya kemudian kita mencoba untuk memasang baterainya kita mencoba LCD-nya dulu apakah normal atau enggak apakah hidup atau enggak maksud saya oke dan ternyata guys ada logo real me oke sambil menunggu masuk ke menu berikutnya kita akan mencoba memasak kembali kabel jaringan yang sudah kita copot tadi ya ya harap dipastikan ya terpasang dengan benar sesuai dengan jalur dan kabel jaringan tadi ya kemudian kita mencoba memasang fincah lain ya dipastikan dulu terpasang sekirnya dengan benar ya setelah itu kita memasang pelindung tutup mesin belakangnya kemudian kita memasang tutup belakang dari papan cas dan terakhir kita mencoba untuk memasang satu per satu baunya guys oke ini guys satu per satu dipasang baunya baik di pepan cas dan juga di mesin dan setelah semuanya baunya sudah terpasang dengan benar dan langsung saja kita memasang casing belakangnya dan kita mencoba menekan tombol on off dan ternyata handphonenya sudah menyalah oke guys sudah normal maksud saya sudah normal handphonenya dan terakhir kita memasang slot sim card oke dipasang slot sim card dan sudah selesai guys tinggal menunggu tuan untuk mengambil oke demikian tutorial dari Alinskisel salam teknis sinias ya ahol terima kasih